Tiap lu liat Ka'bah di TV, mau di sosmed, pernah gak sih? Sekali-sekali penasaran gimana sih level kualitas terkabulnya doa di depan Ka'bah? Nih, gue ada cerita. Ini cerita gue dulu menjelang azan subuh di Masjidil Haram tahun 2017, waktu itu bulan puasa. Ceritanya dulu, gue mau iseng ngetes kualitas doa gue depan Ka'bah. Lu mungkin pada bilang, apapan sih lu bang? Dah kayak ngetes Allah yang maha pendengar aja lu bang. Tapi jujur emang bener, murni waktu itu gue masih anak SMA labil di Tanah Suci, yang kepo aja, sehebat apa sih kekuatan doa depan Ka'bah? Itu gue rasanya astagfirullah. Dah kayak kisah Nabi Ibrahim nyari Tuhan tau gak? Dari bintang dibilang Tuhan, bulan terus matahari. Jadi waktu itu menjelang azan subuh, gue lagi jalan di jalur toaf yang lantai 2. Terus gue berdoa sambil jalan, sambil jalan doa. Padahal kan ada-ada berdoa diantaranya pala nunduk ke bawah, ngangkat tangan, ngadep kiblat. Sambil jalan gue doa, ya Allah, gue mau banget liat langsung muazzin Masjidil Haram azan. Mumpung mau azan subuh ya Allah, tapi ya Allah, gue mau liat langsung juga Imam Masjidil Haram jalan nuju ke tempatnya dia ngimam. Tiba-tiba tau gak apa gak, sampe semenit gue doa tadi sambil jalan. Gue tiba-tiba hampir nabrak gitu sama om-om Arab yang pake gutrah, terus pake kayak nemtek dikalungin di lehernya. Kayaknya dia petugas resmi pengarah jamaah gitu. Gue minta maaf hampir nabrak dia kan? Tapi yang super aneh gak masuk akalnya, beliau yang hampir nabrak gue malah nanya gue gini, Aturid musyahadat al muazzin, lu mau nonton muazzin azan subuh gak? Gue kaget nih orang apa bisa baca pikiran gue. Ya Allah, gue langsung bilang, urid jiddan jiddan, gue mau banget banget. Habis itu dia bilang, ta'al nam si, sini gue anter. Gue diantar jalan sedikit di lantai dua itu, terus beliau nunjuk ke kaca kecil. Liat itu, muazzin lagi siap-siap kata beliau. Gue nangis bro, kaget. Tiba-tiba yang anehnya lagi gue gak nyangka sumpah. Beliau nanya lagi, Turid musyahadat al muazzin, faqut am turid musyahadat al imam, lu mau nonton muazzin aja, apa mau liat juga imam jalan masuk ke dalam masjid? Ya Allah, dua doa gue langsung dikabulin Allah instan lewat orang ini. Beliau bilang, kamu liat empat tiang itu, tiang satu, dua, tiga, empat. Sebelah tiang empat, disitu imam bakal masuk ke masjid. Liat deh, gue masih ada rekamannya. Ini gue nge-vlog pas gue udah nyampe di depan tempatnya muazzin. Nah, ini gue lagi nunjukin tempatnya muazzin. Nah, gue nunjukin tempat muazzinnya liat nih ya. Ini bener-bener gue gak nyangka tempatnya terpencil banget. Siapa yang sadar ada muazzin disini loh. Gue liat langsung ditunjukin disini, susah banget nyarinya. Gitulah kekuatan doa. Jujur ini pengalaman yang gak ada gantinya di hidup gue. Itu umroh pertama kalinya gue bisa bahas Arab, terus bisa ngeliat muazzin imam pake mata sendiri. Tau gak, kalau kalian berdiri di jalurnya muazzin imam para ulama jalan nuju tempat sholat, liat mereka lewatin kita tuh geter hati ini. Ini depan gue orang pilihan Allah loh ini. Yang paling dikenang itu cara mereka nyapa salamin jamaah, terus gimana wanginya parfum yang mereka semua pake. Aromanya khas wangi banget. Kalau mereka lewat zuhur, kayaknya asar tuh masih terngiangi yang di tempat itu baunya. Dan tau gak, sejak 2017 itu baru pertengahan tahun ini, gue bisa nemuin ada di Indo yang jual parfum yang mereka pake tadi. Para muazzin imam ulama. Nih, gue dapetin ini di parfum makkah. Nih yang mereka pake namanya haramain luksuri. Gue sering bilang, toko di Indo yang jual parfum tanah suci asli, yang diracik langsung dari pabriknya di Madinah, itu bisa dihitung jari. Parfum makkah termasuk toko penjualnya yang paling viral tahun ini. Mereka punya haramain luksuri yang dipake imam, ada juga oud ka'bah yang dipake buat ngelap hajar aswat. Dalemnya ada campuran kasturi sama gaharu asli. Tapi jujur sih, dua parfum ini sama agak mahal harganya. Tapi ya sebanding sama yang kita dapet, bayangin aja parfum orang-orang pilihan. Ada juga yang terjangkau namanya atar ka'bah. Ini aroma yang biasa kalian cium kalau lagi jalan sekitar kompleks Masjidil Haram.